Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihinasta'ahim ala ammari dunia wa din. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa al-mansalim. Sayyidina wa habidina wa shafi'il wa mawala ala amal adin. Wa ala alihi wa salli wa adama'in. maka jika ia seseorang muslim tidak mengingkari akan wajib sholat jadi dia tidak mengingkari kewajiban sholat artinya dia tidak mengingkari kewajiban sholat setelah mengetahuinya dengan kewajiban sholat itu bahkan dia tinggalkan sholat karena males saja jadi dia tidak sembahyang karena males saja dan dia tunda-tunda sholat an waktiha dari waktunya bila uzrin dengan tanpa uzur bahwa mu'minan fasikun dia tetap orang mu'min namun mu'min yang fasik na'udzubillah jangan sampai kita kayak begini lalu disuruh tombat sunat sunat kita nyuruh dia tombat nadban hal kanannya sunat halan ketika itu juga in akhrojaha an wakti jam'in in akhrojaha jika dia telah mengeluarkan waktu sholat itu jika dia telah mengeluarkan sholat itu an wakti jam'in daripada waktu jama'in jadi nyuruh sholatnya itu ya jika dia keluarkan waktu sholat itu dari waktu jama'in karena jika ada waktu jama' menang suhur sama asar li'anna ta'khiral istitabati yufawitusolawatid karena bahwa mentakhirkan menyuruh ta'ubat itu dapat meluput meluputkan sholat nyuruh orang makan waktu nyuruh orang makan waktu nyuruh orang belum ngomelnya belum tenaganya belum urat kita kencang jadi kita kalau bisa jangan sampai diomelin disuruh sholat aja pakai diomelin jangan sampai laki nahu akan tapi orang itu nyuktalu dibunuh dia gak mau sholat juga padahal udah disuruh sholat bidor bi unuki dengan menebas batang lehernya bisaipi dengan pedang ini kalau hukum islam tapi kalau bukan hukum islam disini disebas batang lehernya kita ditangkep gak boleh walau bi sholatin wa idatin sekalipun dengan satu sholat sekalipun satu sholat doang ditebas batang lehernya dia ninggalin besurutin mazgurutin film utawalati dengan sholat-sholat yang tersebut di dalam kitab yang panjang panjang keterangan dan dia itu bahwa dia dituntut oleh imam atau pengganti imam jadi dia dituntut sama imam yang nuntut imam atau pengganti imam biadaiha untuk melakukan sholat izadokawaktuha apabila telah sempit oleh waktunya dan imam mengancam dia bilkotri dengan bunuh jika dia keluarkan sholat dari waktunya kalau kamu gak sholat juga sampai keluar waktu saya bunuh kamu ini kalau di negara itu diterapkan hukum islam jadi jangan sampai kita sholat pakai men om melin pakai di om melin dulu baru sembah yang jangan juga jangan pakai disuruh sembah yang jangan maka jika dia menunda akan sholat dan dia keluarkan sholat daripada waktunya dia mustahik untuk dibunuh betapa kencangnya perintah sholat kalau abda litarki uzran so'ian obatilan kalau abda maka jikalau dia menampakkan litarki bagi meninggalkan sholat uzran so'ian dia tampakkan uzur yang so'i benar-benar uzur obatilan atau yang batil waktana amin dan dia gak mau sholat dan dia gak sholat maka tidak dibunuh karena dia punya alasan ada uzurnya tadi baik yang so'i maupun yang batil ente kau gak sembahyang saya entar jamat akhir kok jamat akhir kan belum sembahyang sulat zuhur disuruh sembahyang saya entar jamat akhir saya kan lagi musyapir oh 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 ya wah yaskutul ikomu anhu bilhaddi kagairihi min ashabil kamairi wayaskutul ikomu dan gugur oleh hukuman siksaan anhu darinya bilhaddi kagairihi min ashabil kamairi daripada para pelaku dosa besar apanya bilhaddi kagairihi min ashabil kamairi daripada para pelaku dosa besar ada yang namanya had ada yang namanya had ada yang namanya diat ada yang namanya ta'zir jadi hadnya itu gugur artinya apa gak sembahangan orang main bunuh-bunuh aja gitu oh dia gak sembahyang dia punya alasan ya gak apa-apa kenapa kamu gak sembahyang ini kaki saya sakit ntar dulu kata dokter ntar-ntaran gak apa-apa malas sudah dokternya ini yaudah kan alasan uzul kata dokter gak boleh kena air oh iya mana surat dokternya ini itu hadnya gugur summal qatlu ba'da khurujil wakti innama huwa litarki bila uzrin ma'atolabimin ufil wakti um tina'i minalfi libi ba'dahu kemudian dibunuh setelah keluar waktu ba'dah khurujil wakti innama anyasannya huwa dia itu litarki karena meninggalkan bila uzrin tanpa uzul jadi bunuh wadah uzul gak jadi gak semalangan hukum islam tuh gak main bunuh-bunuh aja enggak agak sembahyang sikat bunuh agak sembahyang sikat bunuh enggak hukum islam hukum islam hukum islam ada aturannya hukum islam ya 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 ma'atolabimin serta nah dituntut darinya fil wakti pada waktu itu jadi ada tuntuan dulu jadi setelah dituntut suruh sumak yang dia ogak baru nanti di ancam oleh pemerintah kalau gak mau sholat juga dibunuh ya kalau dia sembahyang ya gak kemudian apa lagi wamtina'ihi gak maunya dia minalfili daripada berbuat sholat ba'dah setelah dituntut jadi gak langsung bunuh-bunuh aja enggak dan hanya saya gubur ini bunuh dengan taubat saya gak lagi-lagi dapat ya pak ya umpama saya pak al-guju saya gak lagi-lagi saya taubat saya taubat ya gak dibunuh ini dibunuh kalau dia gak mau sembahyang dan nangtangin ini yang dibunuh di anna mujiwahu huna imtina'uhu fil wakti ma amtina'ihi ba'dah ba'dah tolah bil imami au naibihi di anna mujiwahu karena bahwa yang mewajibkannya huna disini itu imtina'uhu gak maunya dia fil wakti pada waktu itu setelah gak maunya dia setelah dituntut ya sebelum dituntut soya solat dia gak mau solat udah dituntut solat masih juga gak mau ba'dah tolah bil imam setelah dituntut imam au naibih atau penggantinya baru dibunuh jadi gak gak bunuh-bunuh aja berarti apa ini hukum islam tidak sekeras sekejam apa yang mereka pikirkan dan dengan sebab solatnya dan dengan solatnya itu setelah keluar waktu ilanglah ilatnya dia solat ya gak jadi di burung demikianlah keterangan yang ada dalam syarah goya dan fathul jawab Allah 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 Allah